Pemirsa baru-baru ini, Balai Lelang Kristi di New York, Amerika Serikat, mengguncang dunia. Lukisan bertajuk Salvatore Mundi atau Juru Selamat Dunia memecahkan rekor karena terjual dengan harga 450-an juta dolar Amerika Serikat atau setara 6 triliun rupiah. Lukisan ini diakini merupakan karya Leonardo da Vinci, seorang multi-talenta yang lahir di Italia di masa Renaissance. Dalam segmen ini, fakta data mengupas lukisan termahal sejakat. Jumlah lukisan Leonardo da Vinci yang bertahan hingga masa modern tidak banyak, mungkin sekitar 20-an termasuk Salvatore Mundi, mayoritas terpajang di museum. Salvatore Mundi termasuk lukisan yang dimiliki kolektor pribadi. Si kolektor sudah pasti pecinta seni yang gandrung terhadap salah satu dari 10 orang dengan IQ terbesar di dunia ini. Salvatore Mundi diperkirakan dibuat oleh Leonardo da Vinci di suatu waktu sesudah tahun 1505. Lukisan ini mengambarkan Yesus sebagai Juru Selamat Dunia. Sang kolektor membeli lukisan ini dari Balai Lelang Christi di New York, Amerika Serikat. Hanya dalam waktu 20 menitan, sang kolektor memenangkan proses lelang. Harga akhir lukisan sebenarnya 400 juta dolar Amerika Serikat. Tapi ditambah ongkos jasa dan komisi, pemenang lelang harus merogoh 450,3 juta dolar Amerika Serikat. Ini menjadikan lukisan Salvatore Mundi memecahkan rekor harga lukisan tertinggi di abad 21. Jika dirupiahkan setara dengan 6 triliun rupiah. Harga Salvatore Mundi yang selangit ini sama dengan 450 unit mobil Ferrari LaFerrari yang harga per unitnya 1 juta dolar Amerika Serikat. Inilah mobil Ferrari termahal yang digandrungi pecinta mobil. Harga lukisan Salvatore Mundi bisa digunakan untuk membangun jembatan Surabaya Madura atau Surabadu. Bahkan masih tersisa 1,5 triliun rupiah. Bandingan pula lukisan Salvatore Mundi dengan lukisan karya maestro kita Sindu Sudarsono Sujoyono. Di tahun 2014 lalu, lukisan berjudul Pasukan Kita yang dipimpin Pangeran Diponegoro mencetak rekor. Lukisan ini 100 cm x 199,5 cm terjual seharga 85,7 miliar rupiah. Ini sempat menjadi lukisan termahal se-Asia Tenggara. Saat itu lukisan Sujoyono dilelang di Balai Lelang Sotheby's, Hongkong. Lukisan Salvatore Mundi sudah melewati perjalanan panjang. Menurut sejarah, Salvatore Mundi memiliki perjalanan kepemilikan yang rumit. Konon, lukisan ini dibuat khusus untuk keraja Louis XII dan permaisurinya Anne of Brittany. Leonardo da Vinci sengaja melukisnya di bahasa pemerintahan raja itu setelah penaklukan Milan dan Genoa tahun 1500-an. Pemilik selanjutnya adalah Raja Charles I yang menjadikan Salvatore Mundi dalam koleksi seninya di tahun 1649. Setelah sempat menghilang, lukisan Juru Selamat Dunia ini dibeli oleh kolektor Inggris Francis Cook di tahun 1900. Di abad ke-20, tepatnya tahun 1958, keturunan Cook lalu menjualnya kembali. Harganya saat itu hanya 60 dolar Amerika Serikat. Setelah sempat tidak jelas, tahun 2005, Salvatore Mundi muncul kembali. Saat itu, Robert Simon, seorang konsorsium pedagang karya seni Inggris, membelinya seharga 10.000 dolar Amerika Serikat. Delapan tahun kemudian, lukisan ini berpindah ke tangan Dimitri Ribolovlek, seorang jutawan asal Rusia. Saat itu, tahun 2013, lukisan ini sudah dibanderol 127,5 juta dolar Amerika oleh dealer seni Yves Bouvier Swiss. Pada 15 November 2017, atau 500 tahun lebih setelah lukisan itu dibuat oleh Da Vinci, harga lukisan Yesus Kristus ini melompat menjadi 450-an juta dolar Amerika Serikat. Sang jutawan yang memiliki Salvatore Mundi hingga kini masih dirahasiakan oleh Balai Lelang Kristi. Tapi, di balik gegap gempita pecah rekor tadi, sebagian kalangan meragukan Salvatore Mundi merupakan karya Leonardo da Vinci. Vincent Daud, penulis seni rupa BBC misalnya, penyebutan Leonardo da Vinci sebagai pelukis Salvatore Mundi belum diterima secara universal. Siapa Leonardo da Vinci? Dia adalah seorang jenius abad pertengahan atau era renaissance. Da Vinci lahir di Firenze, Italia pada 15 April 1452. Leonardo da Vinci merupakan satu di antara 10 orang yang memiliki IQ tinggi. Ada yang bilang IQ-nya 220-an. Orang Italia ini berminat pada banyak hal. Ilmu pengetahuan sudah pasti digelutinya. Da Vinci mempelajari burung terbang. Dari sana, ia mulai berimajinasi tentang mesin terbang. Itu tak lain, pesawat terbang yang membuat bangsa manusia sekarang ini bisa bergerak begitu dinamis dari satu pojok bumi ke pojok bumi lainnya. Yang lain, Da Vinci membuat desain awal tank dan mobil lewat gambar dui warna. Dan yang fundamental, Da Vinci juga bergelut dengan anatomi tubuh manusia. Dia menyusun buku tentang anatomi manusia, padahal saat itu membedah jenazah adalah barang haram. Namanya juga orang jenius, kegandrungan yang meliputi banyak bidang. Dari arsitek, musik, menulis, mematung hingga melukis. Contoh karya agungnya antara lain lukisan Jamuan Terakhir dan Mona Lisa. Selain Salvatore Mundi, lukisan lain yang sempat bertengger dengan harga selangit ada Interchange. Lukisan ini adalah karya ekspresionis abstrak Belanda Amerika, Willem de Kooning. Lukisan abstrak ini dibanderol dengan harga 303,1 juta dolar AS atau setara dengan 3,9 triliun rupiah. Landscape abstrak pertama Kooning ini dijual oleh David Gavin Foundation ke Kenneth C. Griffin, investor Amerika, sekaligus dermawan yang menyukai karya seni pada September 2015. Kemudian ada lukisan legendaris karya seniman Perancis Paul Gaguin berjudul When Will You Marry Me? Maha karya Paul ini laku seharga 300 juta dolar AS pada September 2014 lalu. Pembelinya adalah taipan asal Qatar dari kolektor Swiss Rudolf Steichelin. Karya yang dilukis tahun 1892 itu merupakan lukisan bergaya impresionis dan pasca impresionis yang di koleksi keluarga Steichelin. Karya berikutnya ada Descartes Leyer, karya Paul Cezanne. Dia adalah seniman Perancis. Lukisan ini dibuat di penghujung abad 19, tepatnya tahun 1893. Pada April 2019, lukisan ini dibeli seorang bangsawan Qatar dengan harga fantastis setara dengan 3,4 triliun rupiah. Semula lukisan ini dimiliki oleh Konglomerat Kapal Yunani George M. Mirikos. Lukisan berdimensi 47,5 x 57 cm ini menggambarkan dua orang pria yang sedang main kartu. Dua orang pria dalam lukisan ini adalah anggota keluarga sang pelukis dengan latar belakang rumah peristirahatan keluarga di Provinsi Aix-en-Prancis. Karya Pablo Picasso, Woman of Algiers, menjadi salah satu lukisan termahal di tahun 2015. Saat itu, lukisan perempuan Al-Jazair ini laku 179,3 juta dolar AS. Ini setara dengan 2,3 triliun rupiah. Lagi-lagi, balai lelang kristi di New York, AS yang berjasa mendapatkan pembeli dengan harga fantastis itu. Lukisan cat minyak dengan ciri menonjol kubik ini dibuat Picasso sekitar tahun 1954-1955 silam. Pablo Rui Picasso adalah pelukis kelahiran Spanyol Oktober 1881. Dia toko penting dan perintis kubisme dalam dunia seni. Ini adalah gerakan seni abad 20 yang mencoba menerabas batas. Tak heran jika karya seni kubisme mencoba memecahkan benda atau obyek yang mengaturnya kembali dalam bentuk abstrak. Tapi disitulah daya sihirnya. Pecinta seni menjadi terbiasa menikmati benda dari berbagai sudut pandang, setidaknya menurut ciptaan sang seniman. Sampai jumpa di video selanjutnya.